hai oke sobat pada kesempatan kali ini saya akan review sekaligus memberikan tips bagaimana cara memasang setop box ya sobat oke sobat langsung saja ini adalah setop box ini saya beli dua setengah ya waktu itu masih murah lah ya oke kemudian ini ada remote-nya remote-nya cukup unik seperti ini ya sobat ya tuh bisa dilihat sendiri oke kemudian ini ada box-nya resevernya ini dia resever dari stepbox tersebut kemudian ini ada baterainya kemudian ini ada colokannya yang nanti akan menghubungkan stepbox ke TV Oke dan ini cara pemasangannya juga ada ya di sini tuh jadi dari tip antena ke TV kemudian bisa ke HP bisa ke laptop bisa ke mana aja pokoknya lah ya oke kemudian selanjutnya saya akan membukanya seperti ini penampilannya ya sobat ya ini beratnya enteng banget ya sobat ya enteng jadi enggak terlalu takut jatuh kalau ditaruh dimana saja ya dan segera kita langsung kita pasang yaitu kabel kuning ke kuning colokan merah ke merah colokan putih ke putih oke selanjutnya kemudian ini dari antena ya ini dari antena tuh lihat dari antena dan ini yang masuk ke TV oke oke ini yang ke TV ya saya cabut dulu saya cabut dulu yang ke TV nya akan saya sambungkan ke resever ya pokoknya ke box stepbox tersebut lah ya sobat ya yang gede seperti ini ya nih sebelah sini nih ya ini ini dia kita colokan kalau sudah kita colokan kemudian ini ya sobat yang merah kuning hijau itu kita salurkan ke TV TV yang biasa buat dividian lah itulah kalau yang sudah bisa dividian ya udah paham ini yang kuning ke kuning merah ke merah putih ke putih ya sobat ya oke langsung saja kita colokan stepbox nya kemudian kita pasang baterainya Oke nah selanjutnya jadi kita pencet powernya di TV di remote TV kita pencet source source nya kemudian kita di remote stopbox nya kita pencet settingan nah seperti ini ya oke penampilannya seperti ini kemudian kita setting ya sobat ya ini dia cari bahasa untuk stepbox nya kita bahasa Indonesia kemudian untuk lokasinya kita Indonesia nah ini ada buku petunjuknya kalau bingung tidak akan buka aja bukunya ya sobat ya Nah kita kemudian kita cari ini untuk hanya FTA semua kemudian ini untuk saluran atau satelitnya kita DVB-C ya DVB-C atau apalagi di bisa dicobain kalau nggak cocok bisa dicoba ya digeser aja nah kalau sudah kayak gini selanjutnya kita pencet saat pencarian saluran nah kalau sudah pencarian saluran semuanya ini kita tinggal tunggu ya sambil ngopi sambil ngobrol atau gimana dan juga sambil subscribe channel duisi swanto ya biar semakin berkembang dan bermanfaat buat kita semua ya sobat ya dan bagi yang belum like silakan like yang belum subscribe silakan subscribe Oke nah sudah 100% akhirnya tuh lihat ya jelas banget jernih banget ya sobat ya jadi bisa nonton 6 siaran langsung di sini ya biarlah dunia atau apa aja bisa oke lah ya ya semoga bermanfaat ini pengalaman saya saat beli stepbox dan saya pasang dan akhirnya sudah bisa ya Oke sobat ya saya berbagi kepada kalian semua Oke semoga bermanfaat saya akhiri sobat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh